Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsa, bincang santai dimanapun berada. Pada episode kali ini kita akan berbincang santai dengan seorang mahasiswi ya. Ya, mahasiswi kan ya. Dan juga seorang... Betul, Pak. Sudah berkarir katanya, berkarir ya. Sudah. Sudah berkarir ya, jadi mahasiswi sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja ya. Dora Alfredo ya, betul. Dora Alfredo ya. Ya, Dora Alfredo. Nama yang sangat menarik sekali ya. Ini silah namanya bagaimana ini asal-usulnya bisa dijelaskan kepada Pak Mirsa dimanapun berada. Iya, nama Dora ini katanya sih mama memberikan tidak ada silah-silah apa-apa ya, Pak. Iya. Tapi untuk Alfredo ini kita ambil dari nama belakang Papa. Bapak namanya Alfredo. Iya. Bapakku namanya Alfredo. Asal mana tuh papanya? Indonesia atau dimana? Bapak itu asli Turki. Oh Turki ya, dari Turki. Mama? Ibunya dari? Mama asli Indonesia. Indonesia. Jadi peranakan ya. Betul. Blasteran katanya. Blasteran Turki Indonesia. Mama dari mana? Jawa apa Sunda? Mama dari Jawa. Oh Jawa. Jawa Turki ya. Jadi contoh hasil blasteran antara Turki dan Jawa. Ini tinggal di kota mana sekarang? Saya tinggal di Kalideris Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat ya. Jadi sudah sejak lahir di situ ya. Lahir di Pemalang di Jawa. Oh lahir di Pemalang Jawa ya. Nah mungkin boleh bercerita tentang kita lihat masa kecilnya dulu ya. Bagaimana nih? Mulai dari lahir, umur berapa tahun, SD. Dimana ada hal-hal yang indah biasanya untuk diceritakan yang tidak pernah terlupakan. Coba boleh diceritakan. Jadi yang rahasia jangan ya. Apa ya? SD. SD dulu. Oh dulu saya waktu SD tuh di Jakarta ya Pak. Sempat dulu di Jawa setahun. Terus ikut orang tua pindah ke sini di Jakarta. Dulu saya SD juara, sering juara lomba nari Pak. Tari apa? Tari Jawa? Tingkat provinsi. Tari Jawa? Tari tradisional. Ya, tari tradisional. Tari keraton begitu Pak. Sampai ke tingkat provinsi. Iya, sampai ke tingkat provinsi juga. Nama tarinya masih inget nggak tuh? Tari apa tuh? Saya dulu narinya Saman, Pak. Tari Saman. Oh, tari Aceh itu ya. Betul. Gerakannya ada yang masih inget nggak gerakannya? Gerakannya ya kayak gitu. Tari Saman. Oh iya, jadi. Yang berkelompok itu ya, berkelompok ya. Berkelompok, betul. Sangat dinamis itu tarian itu ya. Terkenal juga ya dari Aceh ya. Oh di SD-nya di Pembalang juga ada pelajaran tari Aceh ya. Dulu nggak ada. Justru di sini ada. Oh di Jakarta. Jakarta ada. Oh setelah SD-nya. Sekol tari gitu, Pak. Ya pindah ke Jakarta tahun berapa itu? Masih inget nggak? Tahun... Aduh tahun berapa ya, Pak? Naik kelas 2. Naik kelas 2 SD baru pindah ke sini. Oh iya, tahun... Itu udah lama ya. Ya lupa. Ya lupa. Jadi, Eskolnya tari Saman. Selain tari Saman, ada kegiatan lain mungkin? Dulu Takrau. Oh sepak Takrau. Dan pakai rotan itu ya, rotan ya. Oh iya, jadi itu olahraga dari Indonesia ya. Dari Riau kalau tidak salah ya. Dari Riau ya. Sepak Takrau ya. Oh jadi olahraga juga, seni juga ya. Selain itu juara kelas juga ya. Juara kelas. Juara kelas Alhamdulillah. Sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Ujian nasional peringkat 2. Wah itu jadi udah ada kepintarannya sudah ada sejak awal ya. Sudah SD. SMP-nya di mana SMP-nya? SMP-nya di SMPN 204. Oh di Kalideres. Betul, Kalideres. Mungkin ada teman-teman yang menonton acara kita. Ya, ada yang seriusan dari sana juga. Mesti ada reunian SMP mungkin ya. Suka ada. Ada. Ada sih kemarin terakhir 2019. Terakhir Pak. Sudah lama ya, ada 4 tahun yang lalu ya. Sudah lama. SMP kemudian lahir Pemalang. Sudah di Jakarta. Sampai sekarang. Sampai sekarang. SMA-nya Jakarta juga? SMK di Jakarta. SMK mana itu SMK? SMK Negeri 42 Jakarta. Di Cengkareng. Teman-teman siapa tahu. Nah, banyak yang nonton. Karena ini udah banyak di Youtube ini ya. Yang nonton. Jadi, SMK-nya jurusan apa tuh? Jurusan perkantoran. Oh perkantoran. Jadi, administrasi perkantoran ya. Itu kalau SMK perkantoran tuh, apa aja yang dipelajari tuh? Kita belajar soal surat menyurat, pembuatan surat juga, terus administrasi perkantoran juga. cara menelpon, cara mengangkat telpon, menerima tamu, seperti itu. Karena kan kita kan administrasi perkantoran itu lebih ke sekretaris gitu, Pak. Oh sekretaris. Iya, cara membuat notulen gitu-gitu. Surat. Kalau tentang perusahaan, nggak dipelajari? Manajemen perusahaan itu belum belajar ya? Belum. Itu kayaknya jauh di kuliah, Pak. Kalau SMK itu cuma kayak gitu aja sih, pembuatan surat, atau lain rapat, gitu-gitu. SMK tiga tahun ya, SMK ya? SMK tiga tahun, betul. Kemudian dapat pekerjaan dari situ? Dari situ di BRI dulu. Oh di BRI. Luar biasa. Sebagai apa tuh di BRI? Di BRI. Sebagai teller. Berapa tahun? Satu tahun. Satu tahun. Satu tahun, kemudian langsung daftar kuliah. Karena kalau di BRI itu pulangnya malam sih, Pak. Oh jadi memang. Iya. Iya. Pekerjaannya cukup berat ya kalau seperti itu ya. Betul. Kuliah. Kemudian ngambil jurusan apa kuliahnya? Ngambil psikologi. Nah, itu ilmu yang sangat menarik ya. Kenapa nih Dora mengambil psikologi? Tidak mengambil. Karena saya ingin belajar soal kalau psikologi itu kan mempelajari tentang mental seseorang ya, Pak. Mental. Siapa tahu nanti itu juga bakal saya praktekin untuk diri saya sendiri ke depannya. Jadi cita-citanya kalau ngambil jurusan psikologi, mau karirnya bagaimana? Niatnya pengen, enggak, psikologi itu kedokteran sih, Pak. Psikologi itu tidak bisa juga kedokteran. Iya. Oh, begitu kedokteran itu ya? Iya, kalau psikologi itu kedokteran. Tapi kalau psikologi itu, ya psikolog. Psikologi, beda ya? Beda. Jadi nanti jadi psikolog mungkin ya. Ngambil S2 mungkin ya. Betul, profesi S2. Profesi dan S2 ya. Jadi ini yang dipelajari apa saja nih sampai sekarang di psikologi ini? Yang bisa diterapkan lah. Untuk semester awal sih belum-belum menjurus ke jurusan ya, Pak. Ya masih ya soal biasa-biasa aja, materi-materi biasa. Mungkin kalau sudah semester 3-4, lebih ke jurusan psikolognya mungkin. Nanti ada gangguan-gangguan psikologis, ada lain-lain lah banyak pokoknya, Pak. Nah, ini menyangkut gangguan psikologis nih ya. Ini apa? Bagaimana Anda melihat orang sekitar ya? Teman di SD, SMP, di SMA, atau sekarang ya? Kira-kira ada tidak teman yang ada gejala-gejala mendapatkan gangguan psikologis? Harus bisa mengamati ya. Kalau zaman sekarang sih lebih ke depresi ya, Pak. Banyak yang depresi mungkin. Karena ya stres gitu, jadi depresi dia. Terus juga kan sekarang lagi banyak masalah bunuh diri ya, Pak. Kita juga cukup prihatin juga anak-anak muda jaman sekarang itu yang mencari solusi dengan cara bunuh diri seperti itu. Kita prihatin juga. Sebenarnya sih banyak untuk cari solusi-solusi itu banyak ya, Pak. Daripada kita stres gitu, mendingan kita jalan-jalan atau kemana gitu. Mencari suasana baru. Daripada dengan cara seperti itu. Jadi itulah ya, pikiran pendek ya. Karena tidak mengerti makna kehidupan buat apa. Betul. Dan mungkin tidak berhubungan dengan baik dengan yang menciptakan kita ya. Padahal kita ini kan tinggal menggantukan diri saja kepada yang menciptakan ya. Tinggal berserah diri ya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah apapun. Tinggal kita hanya bertiar saja dan berpasrah diri, tawakal ya. Nah kemudian nasihat Anda buat anak-anak muda nih sebaya Anda ya. Apa? Coba. Ada nasihat buat teman-teman kaula muda ya. Generasi milenial. Untuk menghindari depresi, stres ya. Dan lain-lain persoalan psikologis. Terima kasih.